Sekarang ini saya berada di Kuala Lumpur, depan Masjid Jamiq, Kuala Lumpur, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan hari ini tanggal 5 Februari. Sudah satu bulan saya keluar dari 16-16 ya. Berarti sudah satu bulan juga saya terbebas dari Astam Lambung dan Disepi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah Masjid Liatul Muhammad. Allah Masjid Liatul Muhammad. Pertama-tama kita mengucapkan semoga Pak Pohir, Pemilai SPS dan Ibu Dwi dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sebab masih banyak orang-orang di luar sana yang bilang teman-teman masih membutuhkan Pak Pohir dan Ibu Dwi. Kedua teman-teman sama SPS Group, mari kita bersama-sama saya mendoakan. Semoga kita sehat selalu, memudahkan segala usan, memudahkan rezekinya. Membahagiakan keluarganya. Dan juga kita doakan Bapak Pohir dan Serta Budi. Dan bagi rekan-rekan yang masih dalam pengopatan dalam proses jalannya, dalam proses 6 SPS yang masih belum sebuah. Mali-erak kita sama-sama mendoakan. Semoga rekan-rekan kita itu berkesembuhan oleh Allah SWT. Sebagai nasihat dari saya, sebagai mantan Zaksiam Lambung yang mantan juga, tapi bukan mantan, saya masih ikut grup SPS. Saya masih cacat-cacat masa ini lagi, masih berada SPS. Bagi dalam yang merasakan masih dalam proses peninduhan, ikutilah aturan-aturan yang ada di SPS. Dipatuhilah apa yang dibilang Pak Pohir atau pembimbing kita. Sebab tanpa perpatuhan, tanpa kita mengikuti disiplin, sulit untuk peninduhannya. Yakinlah bahwa kita akan disembuhkan. Jadi, kita yakin itulah sudah 50% itu disembuhkan itu. Sebab mana kita diajarkan selalu, selalu bahagia, selalu semuanya optimis, buang segala pesimis, buang segala negatif, buang kenangan-kenangan lamah yang membuat sakit hati, buang kenangan-kenangan lamah yang membuat pecah-pecah sasa. Semuanya buang, buang. Pokoknya buang hal-hal yang negatif, yang ada positif-positif, sembuh sehat-sehat. Untuk situ, saya merasa sebenarnya, walaupun dalam prosesnya banyak tantang-tantangan, kadang-kadang kita dalam prosesnya, bahkan lebih sakit dari sebulan, melemas, keliangan, macam-macamlah dalam proses itu. Laksanakan terus, jalannya terus, tanpa putus asa. Yang penting, sehat, sehat selalu. Sebab mana dikandungkan setiap hari sama Pak Pohir, di mana pun kita berada, apapun, mulai sehat ini, mulai sehat ini, kita selalu gembira, sehat, di mana pun berada. Kita selalu bahagia, kita selalu gembira, kita selalu bersyukur. Itulah yang saya saksanakan selama ini. Walaupun saya sekarang ini kan, Alhamdulillah, berkat bantuan SBS dan juga Allah SWT mencandungkan sehat saya sehat, bahkan memang indah sehat itu. Saya merasakan sakit, memang rasa bebas saya. Sekarang ini, saya berada di Kuala Lumpur, depan Masjid Jami, Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, Alhamdulillah, saya bisa bebas ke sana, tambah takut naik pesawat, tanpa takut ke sana kemari. Berkat pembina itu, berkat kaya ke negeri ini, berkat penghujian diri yang diadakan malam-malam. Kita harus optimis selalu, mendoakan saling teman-teman. Kami juga yakin, ini adalah berkat doa dari teman-teman semua. Sebab kita berkeluarga, saling mendoakan, bukan puluhan, bahkan ratusan dari seluruh Indonesia. Kita berkumpul di SBS, saling mendoakan. Barangkali, doa itulah membuat saya sembuh, membuat bapak-bapak sembuh, membuat kerana-kerana sembuh. Sebab kesembuhan itu datang dari Allah, berkat doa teman-teman kita. Sebab kita tidak tahu dari bulan siapa doa itu akan dijabah oleh Allah. Latar kita banyak, lima ratusan orang dari grup SBS, itulah membuat kita kesembuhan dari kita. Akhirnya, kami ucapkan selamat, salam sehat dari SBS Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!